Intro Halo, perkenalkan nama saya Sava, nomor absen 28, kelompok 8 Halo, nama saya Brandon, absen 10, kelompok 8 Halo, nama saya Olin, absen 27, kelompok 8 Soal pesepak bola dunia, nama Sadio Manet tentu saja tidak boleh terlewatkan Ia merupakan salah satu pesepak bola terbaik Afrika yang telah menorekan karir gemilang sehingga namanya tersohor di dunia Sebelum berada di level karir gemilang seperti ini, Manet tentu saja harus melewati beragam momen pahit Perjalanan karirnya tidak bisa terus berjalan sesuai harapan Bahkan pesepak bola asal Senegal itu, kerap kali harus melewati masa-masa sulit Manet terlahir dari keluarga yang memiliki keterbatasan secara finansial Dia pun akhirnya harus hidup bersama pamannya lantaran orang tuanya karena memiliki banyak anak Meski begitu, kondisi ini tidak menghalang cita-cita untuk menjadi pesepak bola profesional Wingard yang kini berusia 20 jutaan itu pun terus menunjukkan menat besara dengan bidang olahraga tersebut Manet kecil sering mempiskan waktunya sehari-hari untuk bermain sepak bola bersama teman-teman yang di jalan dekat rumah Ia tak mengenal waktu hingga melakukan hal tersebut pada pagi dan sore hari Meskipun mendapat perhatian dari masyarakat sekitar, Manet tak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya untuk bisa melakui bidang tersebut Tetapi berkat bantuan dari seorang paman, izin akhirnya datang dari kedua orang tua Manet untuk lebih serius memahami dunia sepak bola Dari situ, pemain yang lahir di Sedio Senegal pada 10 April 1992 Itu mulai mengikuti pelatihan sepak bola di salah satu akademi yang terletak di daerah Dakar Yakni Generation Food Meski momen-momen kurang menyenangkan karena diterimanya saat menjalani pendidikan di sana Manet tetap fokus mengembangkan kemampuannya Alhasil, Manet akhirnya dilirik pemandu bakat dari Perancis Pada Januari 2012, dia menjalani debut sebagai sepak bola profesional dengan bergabung ke salah satu klub asal Perancis Yakni Mets Tetapi, karirnya tak berjalan panjang di sana Pada 31 Agustus 2012, ia pindah ke klub asal Austria yakni Red Bull Salzburg Di Salzburg, Manet dapat tampil gemila Saat itu, timnas Sinegal mengukir prestasi manis dengan melaju ke babak perempat final Terkesan dengan penampilan pesepak bola top di negaranya Manet pun memutuskan untuk lebih serius memahami sepak bola Manet pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti turnamen-turnamen kecil yang digelar di dekat tempat tinggalnya Ia menampilkan penampilan apik hingga mendapat banyak perhatian besar Karir Manet terus memuncak saat bermain bersama Liverpool Hingga namanya masuk ke dalam daftar PFA of the Year setelah mencetak 13 gol di Liga Inggris Meski telah mengukir karir apik, Manet tetap merasa kurang puas Manet pun akhirnya meminta Salzburg untuk menjualnya Awalnya, permintaannya tidak diindahkan Namun akhirnya, pihak Salzburg pun melunak dan menjual Manet ke salah satu Liga Inggris Yang di Somhampton, dengan mahar sebesar 11,8 juta persterling Bersama Liverpool, aksi fantastisnya terus dapat terlihat sampai saat ini Ia pun berhasil membawa Liverpool meraih sejumlah gelar suara Mulai dari Liga Champion, Piala Dunia Klub, serta Piala Super Eropa Atas penampilan apiknya, Manet pun meraih beragam penghargaan individu Terbaru, ia berhasil menyiapkan penghargaan pemain terbaik Afrika 2019 Dari kisah Sadio Manet yang kita dengar, dapat kita tarik kesimpulan bahwa jalan menuju kesuksesan tidak pernah mudah Seperti peribahasa, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian Sadio Manet memberi teladan bagi kita Supaya membiasakan diri untuk bersusah payah lebih dahulu Sebelum menikmati kesenangan Bila mana kita bekerja keras Hasil yang diperoleh akan sama bobotnya dengan kesulitan yang telah dilalui Terakhir, pesan moral yang bisa kita petik dari pengalaman Manet yaitu Sebelum seseorang berada di titik puncak 10 Masing-masing dari kita pernah mengalami titik 0 Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana kita belajar Agar bisa keluar dari zona orang yang bukan apa-apa Menjadi orang yang sama sekali berbeda